Imbang dengan Persebaya, PSS Sleman panen sorotan, dua siasat Marian Mihail jadi sorotan BCS Slemania. PSS Sleman yang bermain imbang lawan Persebaya Surabaya membuat sang pelatih, yakni Marian Mihail mendapat sorotan dari BCS dan Slemania. Pada pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2023 tersebut, PSS Sleman dan Persebaya Surabaya sama-sama tampil menekan sejak menit pertama. PSS Sleman yang tak banyak mengubah komposisi pemainnya seusai pekan ke-9 Liga 1 2023, terus menekan pertahanan Persebaya Surabaya yang bermain pragmatis di paru pertama pertandingan. Namun, sang pelatih dari PSS Sleman, yakni Marian Mihail tengah mendapat sorotan dari BCS dan Slemania seusai pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Dilansir dari unggahan Instagram PSS Sleman, tampak BCS dan Slemania menyoroti siasat pergantian pemain PSS Sleman yang dilakukan oleh Marian Mihail. Pada babak kedua pertandingan, Marian Mihail memasukkan dua nama, yakni Ricky Dwi Saputro di menit ke-54 dan Keisano di menit ke-55. Sejatinya, BCS dan Slemania berharap PSS Sleman bisa memasukkan beberapa pemain pengganti lainnya demi mengejar kemenangan di kandang dari Persebaya Surabaya. Namun, PSS Sleman hanya memasukkan Ricky Dwi Saputro dan Keisano untuk menggantikan Hoki Caraka dan Ricky Chawor di ujung tombak Super Elja. Alhasil, BCS dan Slemania pun turut menyorot penyelesaian akhir PSS Sleman yang tak berbuah gol saat melawan Persebaya Surabaya. Babak satu padahal sudah bagus, setelah Chawor dan Hoki keluar jadi turun, dan lima kuota pergantian yang digunakan hanya dua, PSS Klub paling ngirit dalam pergantian pemain, komentar netizen. Minim pergantian, komentar netizen lainnya. Menang ball possession, ning finishing mu kurang men, sayang banget, tutur netizen lainnya.